Iya, proyek strategis, tapi juga harus logis ya. Iqbal juga pemirsa, di satu sisi kita tentu bangga. Salah satunya adalah proyek kereta cepat. Bangga dong publik, tapi juga di sisi lain, khawatir akan membebani keuangan negara. Generasi ke depan, anak cucu kita Iqbal. Karena ada keterangan tadi dari Indef, Iqbal juga wawancara Indef ya, menyampaikan bahwa diprediksi, Indonesia baru bisa membayar hutang ke Tiongkok 50 tahun ke depan. 50 tahun itu kalau sesuai dengan target awal, 30 ribu ternyata diturunkan lagi loh Eva, jadi 10 ribu. Jadi menarik tadi Eva bilang, strategis tapi harus logis, karena jangan sampai malah miris ya. Karena ini kan untuk kepentingan masyarakat. Baik dan Eva, pemirsa nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Ini sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Akankah generasi penerus kita tersandera beban utang dan justru nantinya tidak menikmati dampak dari proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara dan Kereta Cepat? Kita langsung membahasnya bersama Juri Bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Kolit, dan Tenaga Ahli Utama, Ke Deputihan Empat, Kantor Staff Presiden, Johanis Joko. Selamat pagi, Mas Kolit. Selamat pagi, Mas Iqbal. Selamat pagi, Mas Kolit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat semua. Saya ingin ke Mas Joanes dulu. Kita berbicara soal IKN terlebih dahulu ya. Mas Joanes dan Mas Kolit ini sudah diputuskan konsesi lahan. Bagi investor, ini mencapai 180 tahun untuk pemberian konsesi lahan di IKN. Apa pertimbangannya sampai jangka waktu yang diberikan ini hampir mencapai dua abad, Mas Joanes bagi investor? Ya, Mas Iqbal mungkin bisa dilihat undang-undangnya dulu begitu, Mas. Dibaca dengan lebih detail. Tadi juga sudah disampaikan di Viti sebelumnya bahwa terkait penggunaan hak guna bangunan, hak penggunaan lahan, itu kan bukan kalau diakumulasi semua ya tentu menjadi 180 tahun. Tetapi harus dilihat, ada tahapan-tahapan, ada siklus-siklus, di mana orang kalau mempunyai badan usaha atau apapun, investasi, kalau pun mau mendapatkan sampai ke angka 180, itu ada tahapannya. Dan tahapan ini yang sejatinya harus disampaikan kepada masyarakat, tidak hanya sekedar dikemas menjadi satu angka yang bombastis, 180 tahun, dan itu seolah-olah tanah diberikan kepada pengusaha. Itu masih yang harus kita, harus masyarakat harus bisa dijelaskan secara lebih detail. Karena tahapannya kan ada, kalau memang dia sudah mendapatkan izinnya berapa tahun pertama, itu harus memastikan kalau sudah jalan, lalu bisa mengajukan lagi setelah jalan berikutnya sudah dipastikan mengajukan sampai siklus yang kedua. Semua ini kan sebenarnya ujungnya adalah untuk memberikan kepastian kepada investor, kepada mereka yang ingin berinvestasi di ibu kota negara. Konteksnya, bagaimanapun juga, membangun itu membutuhkan satu kepastian. Dan dalam konteks kepastian itulah, pemerintah hari ini memberikan jaminan melalui undang-undang itu. Itu, Mas. Oke, jadi ada tahapannya, 180 tahun, jangan hanya di... Iya, betul. Jadi tidak hanya langsung dibungkus 180 tahun, dan itu yang ditangkap oleh masyarakat. Tidak-tidak seperti itu. Tadi Pak Suharto pun juga sudah menjelaskan dari teman-teman dari PKS pun tadi, yang Pak Siapa tadi juga di VT juga menjelaskan. Sebenarnya itu yang harus kita jelaskan juga kepada publik itu, Mas. Baik. Mas Kolit, ada pernyataan dari Menteri Investasi, Kepala BKPM, Mbak Lila Hadalia, terkait dengan pemberian konsesi lahan yang, kalau tadi kata Mas Joanes, itu jika dijumlahkan 180 tahun, tapi itu terdiri dari beberapa tahapan begitu ya. Nah, ini disebut sebagai insentif untuk pemanis atau sweeter bagi para investor agar mau masuk ke IKN. Saya masih ingat tahun lalu Anda cukup kritis terkait dengan IKN ini, bagaimana Anda menanggapi soal pemberian konsesi lahan ini, Mas Kolit? Jadi memang saya lihat dalam sebuah pemerintahan itu ada ideologi, ada pandangan dalam prospek pembangunan. Saya melihat pemerintahan Presiden Jokowi Dodo ini, rezimnya adalah rezim investasi, investasi di atas segalanya. Sehingga narasi atau polisi yang dibuat selalu berpikir bagaimana kepastian untuk investor. Jadi narasinya di sana, kepastian untuk investasi, kepastian untuk investor. Sehingga narasi atau gagasan untuk kebijakan, untuk kepastian nasib bagaimana rakyat dirempang, rakyat akibat pembangunan di Wadas, dan di berbagai macam pembangunan proyek strategis nasional itu menjadi termarjinalkan. Dan ini menjadi PR tersendiri. Sebagai contoh begini, proyek strategis nasional itu sekarang sudah masuk di level alasnya. Itu adalah permenko perekonomian. Bukan lagi perpres. Saya pikir ini membuat paradigma pembangunan menjadi economic centrist, investment centrist. Sehingga inilah yang kemudian memicu gejolak di masyarakat. Investasi tidak dilakukan secara partisipatif, tidak memberikan penghargaan kepada masyarakat adat. Sama, prosesnya juga dilakukan secara terburu-buru. Misalnya contoh undang-undang IKN misal. Itu juga dilakukan dengan sangat terburu-buru. Sangat ngebut sekali, bahkan baru disahkan direvisi lagi. Jadi ini terlihat perencanaan begitu terburu-buru, ugal-ugalan, apalagi kalau kita melihat dalam konteks fiskal, ini terlalu memaksakan diri. Karena kapasitas fiskal kita sedang bleeding sekarang ini. Saya ambil contoh bukti ya. Bagaimana di RAPBN, di APBN 2024, terakhirnya Bapak Presiden Jogododo, untuk porsi pembayaran bunga utang saja, itu hampir mencapai 500 triliun. Dan itu mencapai proporsi terbesar di belanja pemerintah pusat. Dan kalau kita lihat, bagaimana rasio utang terhadap BDB, itu terus mengalami peningkatan secara signifikan. Utang baru juga mengalami peningkatan signifikan. Utang BUMN juga mengalami peningkatan signifikan. Jadi kalau kita melihat, dari aspek kepentingan rakyat, itu menjadi termarginalkan, investasi menjadi di nomor utama. Dan di saat yang sama, kapasitas fiskal, fiskal space kita, itu juga semakin terbatas. Dan ini akan menjadi legasi yang sangat tinggal. Masih, kita akan terus lebih lanjut ya, terkaya dengan hal ini. Nanti saya ingin kita fokus kepada proyek IKN dan Kereta Cepat. Mas Joko, nanti kita akan bahas, kita harus tidak terlebih dahulu. Mas Joko, usai jalanan kami akan kembali dengan jawaban dari kantor staff presiden. Kami akan kembali sesaat lagi tetap lagi. Selamat pagi, Indonesia. Untuk melanjutkan pembangunan proyek Kertapi Cepat pada akhir tahun 2019, ada banyak masalah dan kendala yang kami temukan. Dimulai dari masalah klasik mengenai pembebasan lahan, koordinasi yang belum baik, sampai kesulitan pendanaan yang dihadapi akibat COVID-19. Pak Presiden, tentu tidak heran banyak pihak yang pesimis, proyek ini akan bisa diselesaikan. Melalui proyek tetapi Cepat Jakarta-Bandung ini, kita mendapatkan berbagai manfaat bagi bangsa kita. Mulai dari terciptanya lapangan kerja... Ya, ini kembali di Selamat Pagi, Indonesia masih membahas terkait dengan legasi proyek strategis nasional yang di nilai beberapa pihak cukup kontroversial. Saya ingin ke Mas Joko tanggapan sedikit tadi dari jawaban Mas Kolit. Mas Joko, silakan. Soal IKN. Ya. Jadi gini, Mas. Kalau terkait pembangunan proyek strategis nasional, itu banyak sekali modelnya. Salah satunya kan model IKN. Ada model terkait dengan investasi. Jadi tidak semua terkait dengan program strategis nasional atau proyek strategis nasional itu kaitannya dengan investor. Tadi contoh tentang Wadas itu juga tidak tepat menurut saya. Karena Wadas itu bukan, nggak ada hubungannya dengan investor. Wadas itu pembangunan apa, bendungan itu untuk menciptakan multiplier effect. Ada wisata, kemudian ada sekian ratus ribu hektare sawah masyarakat yang akan teraliri. Jadi ini tidak sekedar hanya bicara tentang investasi begitu, Mas. Karena kalau kita lihat yang namanya proyek strategis nasional, itu sudah melalui berbagai kriteria. Sehingga dia ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Ada kriteria dasar, ada kriteria strategis, ada kriteria operasional. Inilah yang harus dipahami juga bersama. Tujung dari proyek strategis nasional itu adalah terciptanya multiplier effect, ada dampak strategis untuk ekonomi masyarakat, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar bicara tentang investasinya gitu, Mas. Oke, baik. Kita sekarang ke Kereta Cepat ya, sudah dijawab tadi oleh KSP. Mas Kolit, Kereta Cepat ini juga cukup menuai kontroversi di kalangan publik. Di satu sisi ini investasi yang diharapkan bisa membantu untuk kepentingan masyarakat. Jadi Presiden Jokowi bilang ini bukan tentang untung rugi, tapi untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana Anda memandang ini? Karena diprediksi akan mencapai BEP baru sekitar setelah 50 tahun, Mas Kolit. Masih mute, Mas Kolit. Boleh dinyalakan audionya? Oke, sorry. Untuk Kereta Cepat ini kan memang permasalahan sudah muncul sejak dari awal ya. Sehingga kalau kita melihat komitmen di awal, bisnis to bisnis, kemudian pada akhirnya proyeknya terlambat ya. Itu dari tahun 2015 dan kontroversi itu juga semakin berkembang dan apalagi sekarang sudah berdampak kepada pembengkakan atau cost of run di mana ya paling tidak ada 60 persen kan konsorsium yang kita tanggung. Jadi memang kalau kita melihat dampak secara fiskalnya itu sekarang sangat berat. Dan kalau kita melihat dalam konteks yang lebih luas, ini kita harus melihat ini ada pertarungan secara geopolitik juga ada gitu. Kalau kita melihat, mengenal ada istilahnya debt trap diplomacy, diplomasi jebakan utang. Dan itu juga kita harus melihatnya jangan polos-polos saja. Ada kontestasi di sini bagaimana investasi itu dijalankan. Dan disinilah kemudian kita melihat ada upaya-upaya untuk bagaimana kepasitas fiskal ini akan menjadi semakin berat. Dan ini yang menanggung adalah pajak-pajak rakyat gitu ya. Jadi ketika kapasitas fiskal kita semakin rendah, maka dampaknya apa? Bisa jadi nanti pajak akan semakin tinggi. Pengeluaran-pengeluaran untuk pembangunan itu akan semakin rendah. Jadi ini yang harus kita lihat. Dan apa yang kemudian disampaikan terkait pembangunan, membanggakan dan sebagainya, apa yang membanggakan dalam arti ini adalah merupakan investasi kereta cepat dari Tiongkok gitu loh. Jadi kalau kita melihat ini, kita harus mendukkannya secara rasional. Ketika kebijakan ini dikatakan untuk rakyat, maka kita harus melihat aspek atau dampak yang dihasilkannya. Apa itu? Satu, kapasitas wikah kita semakin rendah. Utang akan semakin besar. Dan itu akan berdampak pada anggaran di masa-masa menarik. Sudah kita catat, poinnya kita langsung tanya ke Mas Joko. Singkat saja Mas Joko, silakan menanggapi soal kereta cepat ini. Iya, oke. Kalau terkait kereta cepat, ini kan kita bicara tentang visi masa depan begitu Mas. Dulu kita waktu membangun kereta KRL Jabodetabek, orang tidak pernah terpikirkan bahwa sekarang KRL Jabodetabek per hari itu penumpangnya 1,1 juta. Pada waktu tahun 90-an, KRL Jabodetabek itu paling banter cuma ribuan orang per hari. Nah, kalau maka kita harus melihatnya inilah yang disebut dengan keberanian untuk membangun masa depan. Dan dalam konteks ini, pengembangan tentang kereta cepat itu jangan dilihat hanya sekedar untung rugi saat di bisnis kereta cepatnya, tapi bagaimana... Kita melihat nasional interest-nya Pak Joko. Nasional interest. Bagaimana multiplier efeknya itu akan terjadi? Bagaimana nanti akan ada pengembangan-pengembangan kawasan di wilayah Karawang, pengembangan-pengembangan kawasan di Bandung, dan bagaimana pengembangan Jabodetabek itu bisa terintegrasi dengan apa yang terjadi di Jawa Barat. Itu yang harus kita lihat ke depannya. Kalau Mas Tolok bilang yang diperlihatkan berhitungkan harus national interest-nya, kepentingan nasionalnya. Iya dong, national interest dong. Kalau terkait kepentingan nasional, kepentingan nasional Presiden Joko pasti akan menguatkan kepentingan nasional itu. Akan melihat lebih kompres dan tidak komit. Tidak akan ada yang digajakan terkait kepentingan kondisi-kondisi itu. Kondisi makers itu dilihat dari apa yang disampaikan, dikatakan komitmen di awal. Jika itu tidak dijalankan dengan baik, governance-nya tidak bagus, maka itu akan memberikan sinyal bahwasannya ini berdampak tidak baik untuk di masa depan. Oke. Ya, kita lihat. Nanti masa depan yang akan membuktikan, Mas. Masa depan yang akan membuktikan. Yang jelas, jangan sampai anak cucu kita terbebani, tapi kalau dari KSP juga menyatakan bahwa ini untuk kepentingan nasional di masa depan, Mas Koli juga diharapkan bisa terus mengkritisi ya, Mas. Karena biar bagaimanapun, meskipun itu proyek strategis nasional untuk kepentingan masyarakat, tetap harus dipastikan agar tidak membebani anak cucu dan juga generasi penerus di masa depan. Mas Koli, terima kasih. Mas Joko, terima kasih. Sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Semoga kita bisa ngobrol lagi di diskusi selanjutnya. Dan, Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi usai Headline News. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.